Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat pagi Berjumpa dengan Bunda Nani, Guru TK Negeri Pembina Kandis Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita Bunda Nani terlebih dahulu akan memperkenalkan nama Bunda Nama Bunda, Bunda Nani Tempat tinggal Bunda di Perumahan Glutu Pernai Kandis Karena Bunda yang kedua di Jalan Sukakarya Tanang Pekanbaru Kali ini Bunda Nani akan menyampaikan tema pembelajaran kita minggu ini Tema kegiatan kita atau tema pembelajaran kita minggu ini adalah Diri sendiri dengan subtema identitasku Nah teman-teman, identitas itu banyak jenis-jenisnya Mau tahu tidak? Pertama namaku Kemudian jenis kelamin Kemudian ciri-ciri Kemudian tempat tinggal Dan agama Identitas itu adalah apa yang kita miliki Apa yang ada dengan kita Yang pertama Namaku Namaku adalah Bunda Nani Bagian identitas selanjutnya yaitu jenis kelamin Nah jenis kelamin itu teman-teman ada dua Yang pertama itu laki-laki Yang kedua itu perempuan Nah menurut teman-teman Bunda Nani ini apa Laki-laki atau perempuan ya Ayo silahkan ditebak Nah betul Bunda Nani itu perempuan Jadi bunda ini kan bunda-bunda Artinya perempuan Kalau ayah artinya Laki-laki Ciri-ciri bunda Nani yang pertama itu Kita lihat dulu kulitnya Kalau kulit bunda Nani itu Kulitnya sawo matang Nah kalau hidup bunda Nani Beset Kemudian mata bunda Nani besar Kemudian mulut bunda Nani Besar juga bulat besar Kalau rambut tahu enggak ya Bukanya rambut tertutup Nah bunda Nani akan menyampaikan Kalau rambut bunda Nani itu lurus teman-teman Nah bagian identitas yang selanjutnya Yaitu agama Nah agama itu teman-teman Adalah kepercayaan kita Bagaimana kita sembahyang Bagaimana kita beribadah Itu namanya agama Nah agama di Indonesia itu Banyak teman-teman Beraneka ragam Bermacam-macam Nah bunda akan menyampaikan Ada agama Islam Ada agama Kristen Kristen terbagi dua lagi Kristen Protestan Dan Kristen Katolik Kemudian ada agama Hindu Ada agama Buddha Ada agama Kung Fuji Nah itulah Jenis-jenis agama yang ada di Indonesia Agama bunda Nani apa ya? Agama bunda Nani itu Agama Islam Nah teman-teman Itu tadi bagian dari identitasku Bagian-bagian dari identitasku tadi Ada nama Kemudian ada jenis kelamin Kemudian ada tempat tinggal Nah bunda Nani akan mengulang lagi Cara bunda Nani akan menyampaikan identitas bunda Nani kepada teman-teman Yuk kita lihat yuk Baik teman-teman Bunda Nani akan menyampaikan identitas bunda Nani Yang pertama Yang pertama Namaku Nama bunda Nani adalah bunda Nani Kemudian jenis kelamin bunda Nani adalah perempuan Alamat tempat tinggal bunda Nani itu ada dua Ada di kandis dan ada di pukan baru Kalau di kandis itu di perumahan blotukermai Kalau di pukan baru itu di perumahan geraha bintungan lima Sukakarya panam Kemudian agama bunda itu adalah agama Islam Nah sudah selesai bunda Nani menjelaskan Apa itu identitasku Apa saja itu identitasku Sudah selesai bunda Nani menyampaikan Sekarang bunda akan pamit undur diri Kita akan ketemu lagi minggu depan Dengan tema yang berbeda Temanya sangat mengasihkan Tunggu ya teman-teman Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh